Universitas Jambi melalui Rektor dan Fakultas Ekonomi Bisnis membagikan 413 paket sembako yang diperuntukkan kepada pegawai dan warga di lingkungan kampus Minang Masak Universitas Jambi. Bantuan ini diberikan sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama. Jumat 14 Mei pagi bertempat di Lobby Gedung Rektorat, Rektor Prof. Sutrisno dan dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Jambi membagikan 413 paket sembako kepada pegawai seperti cleaning service, security dan warga yang bermungkin di sekirir kampus Universitas Jambi. Sembako tersebut dibagikan sebagai bentuk perhatian dan kepedulian kampus. Kembagian sembako tersebut dihadiri langsung oleh Ketua Senat Prof. Amri Amir, Kepala Biro Pengurus Dharma Wanita Universitas Jambi dan para dekat. Pada kesempatan ini Ketua Senat Universitas Jambi Prof. Amri Amir terhadap sambutannya menyampaikan apresiasi, karena Rektor dan dekan yang telah peduli dan berpartisipasi melawan wabah virus corona. Terhadap badan botak keluarga kita yang terhadap COVID-19 ini di rumah, kondisi mungkin ekonominya terpukul. Dan bukan kita saja, semuanya. Cuma ada tingkatannya. Mungkin untuk menengah ke atas tidak begitu terasa dampak dari COVID-19 ini, tapi masyarakat yang bawah terbetul terasa. Selanjutnya Rektor Universitas Jambi Prof. Sutrisno mengatakan, pembagian sembako ini digagas oleh Fakultas Ekonomi Bisnis dan kali ini merupakan pembagian bantuan tahap kedua. Prof. Sutrisno sangat bersyukur karena dapat bersama menyikapi penyebaran virus corona dengan baik. Yakni mulai menyikapi dalam bentuk pencegahan hingga kegiatan pembagian sembako dengan harapan apa yang dilakukan dapat bermanfaat untuk sesama. Ini bagi saya sangat bersyukur dapat kita bersama-sama untuk menyikapi COVID-19. Ini adalah sebenarnya rangkaian dari kegiatan-kegiatan yang telah kita lakukan sebelumnya. Pertama, yaitu pencegahan, kemudian kegiatan-kegiatan lain yang sudah berlangsung. Dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Dr. Junaidi mengatakan, pembagian sembako tahap kedua membagikan sebanyak 413 sembako gratis. Sebelumnya pada tahap pertama, sembako diberikan pada awal Ramadan dengan jumlah 100 paket diperuntukkan kepada cleaning service. Selanjutnya untuk tahap ketiga mendatang ditargetkan adanya pembagian 400 sembako dengan penerima tetap diprioritaskan kepada cleaning service, security, dan warga sekitar kampus. Paket yang kita bagikan saat ini sebanyak 413 paket. Pertama, 15 paket dari keluarga Ujah dan juga dari BRI, Bantung BRI. Yang bersertanya, sasarannya adalah cleaning service di Ujah, security, kemudian warga masyarakat di sekitar kampus mendalunan. Terima kasih.